Ada yang baru di Satpas Polres Bantul nih. Nah ini merupakan usulan konsep uji praktek sim baru yang tanpa ru ke zigzag dan angka 8, kerenkan lur. Nah konsep baru ini dilatar belakangi angka kecelakaan yang tinggi di jalan raya. Supaya tidak penasaran, yuk kita saksikan contoh uji sim yang baru di Satpas Polres Bantul. Setelah kami memberikan contoh, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi sedulur di Fabal untuk mencoba dalam uji praktek sim kali ini. Kakaklah dari sedulurku ini, untuk itu rekan media juga diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba dalam praktek sim lho. Tetap semangat semuanya, semoga inovasi kami bermanfaat ya. Begini ya alur, mekanisme konsep uji praktek sim R2 di Polres Bantul. Pertama, pemohon sim wajib mengenakan helm dengan benar dan melihat sekeliling sebelum berkendara, serta selama pelaksanaan ujian tidak keluar dari garis markah. Kemudian pemohon berkendara melewati jalur jalan yang sempit untuk menguji keseimbangan berkendara. Selanjutnya pemohon berhenti di trafik light untuk dimilai perilaku saat berhenti di lampu marah. Kemudian pemohon berbelok ke kiri sesuai dengan petunjuk rambu untuk dimilai perilaku saat berbelok. Selanjutnya pemohon berhenti di rambu putar balik untuk memprioritaskan kendaraan di jalur lurus setelah melihat sekeliling selanjutnya menuju jalur lambat. Ujian ini untuk menilai perilaku dan empati pengendara saat berada di rambu putar balik. Kemudian pemohon berhenti kembali di trafik light, selanjutnya berbelok ke kiri sesuai rambu dan putar balik tanpa menurunkan kaki untuk dimilai keterampilan berbelok arah. Selanjutnya pemohon berhenti untuk melakukan uji remreaksi. Dalam uji reaksi pemohon mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 30 km terjam. Kemudian melakukan pengereman dan berbelok arah sesuai petunjuk lampu untuk dimilai keterampilan pengereman dan konsentrasi dalam berkendara. Semoga informasi kami bermanfaat.